Hai semangat pagi sobat kediri Kadiri ya Selamat datang kembali di YouTube kediri Kadiri kali ini kediri Kadiri berada di sumber Cakarosi atau sumber Cakarosi tapi sebelum itu sobat-sobat semuanya untuk lebih jauh lagi mengenai sumber ini jangan lupa dukung kami kediri-kadiri dengan klik subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya sobat-sobat semuanya mendapatkan video-video terbaru dari kediri Kadiri ini sebelumnya untuk audionya di mute ya karena ada suara-suara lagu karena takutnya akan kena copyrek jadi suaranya di dubbing untuk sumber Cakarosi atau Cakarosi sendiri itu berada di desa Tosaren kecamatannya itu kota kecamatan kota-kota kediri jadi videonya ke arah sini sudah ada sebelumnya ya jadi sebab-sobab semuanya silahkan cek sebelum video ini nanti ada kues pagi perjalanan dari alun-alun kota kediri menuju sumber saat Cakarosi atau Cakarsi kalau di Google Map itu lebih sumber Cakarosi bukan Cakarosi kalau dicari Cakarosi akan lebih sulit kalau nyari Cakarosi akan lebih mudah untuk kondisinya sekarang ini seperti ini ya di sumber Cakarosi ini tuh mau alami deparnya minggu pagi ya ini mau ada senam pagi ini ibu-ibu senam pagi jadi ada suara-suara untuk senam ya jadi suaranya di mute disini sebelah akhir itu ada beberapa warung kalau sebuah-sebuahnya teman-teman semuanya ngisis itirah disini cangkruk ngopi enak tempatnya rindang volnya tinggi-tinggi bisa lihat sendiri teman-teman semuanya kalau teman-teman ada yang sudah pernah kesini silahkan komen ya mungkin ceritanya sumber Cakarosi itu seperti apa silahkan dan komen teman-teman semuanya itu ada soundnya ya kelihatan mau senam pagi ibu-ibu di warga sekitar sekarang akan coba masuk ke dalam eh pohonnya pepohonannya ke sumbernya menurutku untuk sumbernya ini kurang terawat ya walaupun di berita calon cari di Google itu ada pembangunan tapi menurutku memang kurang terlawat ini coba ke menelusuri ke dalam ya ya menelus ke dalam pohonnya tinggi-tinggi dan besar kalau enggak salahin itu seperti jalan air jadi kalau air memang kan datarannya lebih rendah jadi kalau air ke sekitar akan turun ke sini kalau dilihat ke bawah itu seperti ada biji-biji yang mulai tumbuh ya karena beberapa hari ini sudah mulai hujan ini mungkin jatuhnya banyak biji-biji dari atas yang sudah kering jatuh ini terkena air hujan jadi basah dan tumbuh tunas-tunasnya seperti ini ini tuh jalur air menurutku ini jalur air dan seperti ini ya ini tuh mungkin kalau nggak salah di bagian baratnya ya seperti ini menurutku kurang terawat ya lebih terawatan yang sumber banteng ya dari timur sampai ke barat itu dirawat dikasih pembatas jadi yang mau mandi ada juga ikan-ikan ya itu di tempatnya berbeda kalau disini sumber cakarsi seperti ini kalau bawahnya tinggi-tinggi sejuk tapi ya mungkin kurang terawat kalau temen-temen semuanya lebih enak ke warungnya ya daripada ke sumbernya atau ke mata airnya sekarang akan turun ke bagian yang dibangun kenapa ini kok tau dibangun karena ada itu tangganya dari batu disini setahu aku belum ada untuk toiletnya ya kalau mandi disini aku kira kurang enak ya karena airnya tidak banyak juga apa itu airnya jelak sendiri saja mungkin yang bagian ini yang paling pas untuk mandi tapi airnya tidak terlalu dalamnya tidak terlalu banyak disini juga ada ikan-ikannya kalau disini lebih bening tapi kalau lebih ke barat akan lebih tidak bening selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih jadi yang dibedung cuma area sini dan sebelah kirinya dan tidak terlalu luas dan airnya pun tidak jenisnya di sini ini pohon tumbang karena hujan kemarin karena kemarin itu diberita banyak pohon yang tumbang ya di kota pun banyak pohon tumbang ini masih yang tadi ini yang bagian luas ya airnya ke dalam kalau di bed airnya sendiri memang tidak terlalu banyak tidak mengalir seperti di sumber banteng ya berbanding air mengalirnya itu kelihatan deras ya oke sobat-sobat semuanya sekarang kita kembali ke atas kalau teman-teman semuanya sobat-sobat semuanya yang mengetahui sumber cakarsi mengetahui sumber cakarsi mengetahui sejarahnya dari sumber cakarsi atau cakarsi silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya jangan lupa komennya mau baik mau direksi silahkan yang penting komentar ini ke atas dulu kembali ke tempatnya ini teman-teman semuanya di depan itu deretan warung ya banyak warungnya mau makanan mau jajan ada ini mau ada acara senang pagi ibu-ibu warga sekitar sumber cakarsi itu tadi sobat-sobat semuanya teman-teman semuanya jalan-jalan ke sumber cakarsi atau cakarsi tempatnya rindang kalau teman-teman mau pengen nyantai bisa kesini kalau teman-teman semuanya suka dengan video ini dan dirasa membantu mengetahui perkembangan atau apa aja tentang ke diri kota kabupaten silahkan klik like teman-teman aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman semuanya mendapatkan video-video terbaru dari kediri-kadiri jangan lupa selalu diketika diri nantikan video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax